ini sudah pas sudah jaraknya sekitar 5 mili atau lima drat jadi kita tinggikan ini kan free nya segini ya ini terlalu kebawah seperti ini jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini ini kita punya kendala Mas Bro untuk junduan 26bti dengan kendala untuk koplingnya ini ya ini sudah tinggi koplingnya untuk penyedakannya baik yang di poster kopling yang dibawah ya itu sudah ada sebalangnya sekitar 5 mili tapi kopling atau gigi bernalang ya gigi bernalang tidak mau masuk seperti itu jadi ini kemarin baru ganti sil Mas Bro ya mobil ini sudah pernah saya upload untuk videonya jadi ini datang lagi seperti itu untuk unitnya dengan keluhan yang sama yaitu gigi bernalang tidak mau masuk jadi padahal untuk koplingnya sudah baru ya silinya sudah baru seperti itu saya ganti kemarin dan ini tidak mau masuk lagi untuk gigi bernalangnya jadi koplingnya itu padahal untuk setelan yang dibawah itu sudah tinggi ya kalau kita tinggikan nanti selip jadi kita cek dulu untuk penyedalan yang dibawah hasil untuk yang di poster koplingnya yang dibawah seperti itu oke jadi ini untuk penyedalan yang dibawah ya seperti ini sudah ada sebalangnya seperti ini ya ini sudah pas sudah jaraknya sekitar lima mili atau lima drat untuk jarak sebalangnya atau jarak free nya ya jika kita setel lagi ini kita tinggikan lagi tidak ada sebalangnya jadi nanti kampas kopling bisa selip seperti itu dan seperti jika ini masalahnya kan gigi bernalang tidak mau masuk dan ini sudah pernah diganti untuk selnya jadi cara mengatasinya seperti mas Bro ya kita lihat untuk penyetelan kopling yang di atas nih jadi seperti ini ini untuk penyetelan kopling yang di atas ya ini sebelumnya belum pernah saya bikinkan tutorialnya baru sekarang ya ini mumpung ada kendala seperti ini jadi ini ada ini setelan kuping di atas penyetelan kuping di atas ini ada yang di pedal kupingnya nih ya yang di atas ini ini ada setelan atau adjusternya jadi disini ini untuk bautnya atau murnya ya ini murnya nanti kita turunkan jadi untuk setelan ini kita panjangi jadi ini sisanya sisanya sekitar ke-2 ya kak sini ya nah disa dari ini nah ini untuk kameranya kurang fokusnya sudah oke kita nah ini ini sekitar empat dread ya sisa dari penyetelan yang di atasnya ini sekitar 4 dread yang di atas jadi nanti kita ratakan ini untuk penyetelannya ini penyetelan yang di kuping yang ini ya bautnya ini kita ratakan seperti itu jadi untuk penyetelan ini ini biar kita mentokkan penyetelannya ini ini tidak berpengaruh sama kampas kuping jadi tidak jangan khawatir untuk masalah penyetelan ini biarpun kita polkan seperti ini jadi kampas kuping tidak selepas dulu ya masalahnya untuk penyetelannya di atas ini ini bedanya cuma meninggikan untuk penyetelan ini jadi kita tinggikan ini kan freenya segini ya ini terlalu kebawah seperti ini jadi ini jika untuk murur tadi atau setelannya di atas itu kita ratakan atau kita tinggikan otomatis ini nanti freenya lebih sedikit segini dia sudah main kupingnya jadi ini beda kupingnya ini terlalu rendah ya untuk ini makanya gigi penereng dia tidak mau masuk seperti itu jadi terlalu rendah jadi ini cukup kita tinggikan untuk tuh baut atau murur dua kita kendori untuk asnya kita kendorkan kita panjangi ya kita panjangi seperti itu kita panjangi untuk sisa derat yang di atasnya itu kita ratakan saja sama sini sama plat yang di sini ya oke sama plat yang di sini ini sisanya sekitar 4 derat jadi kita ratakan nanti untuk bautnya ini seperti itu jadi ini langsung tinggi ya untuk pedal kuping ini seperti itu oke kita setel dulu untuk ini kita setel ini kita kendori ya seperti ini enggak susah Mas Boni untuk penyakitannya ini masalahnya posisinya agak sempit ya jadi kayak ini kita kendori seperti ini jadi kita sisakan kita ratakan ini tidak ada sisanya ini untuk bautnya ini sama atasnya setel ini untuk penyetelan ini sudah saya ratakan ini untuk bau dua belasnya ini jaraknya sudah segini sekitar 4 derat ini jadi ini saya ratakan seperti ini dengan tujuan untuk beda kuping dia langsung tinggi ya ini dan untuk beda kupingnya segini dia sudah dapat jadi awalnya dia sampai ke sini ya ke bawah jadi kalau ditinggikan yang ini ya penyetelan ini dia sedikit aja sudah kena seperti ini jadi ini biasanya kalau kuping ini terlalu tinggi untuk orang yang lebih tinggi ya untuk postur badannya tinggi dia agak kesusahan ya masalahnya untuk kakinya terlalu panjang seperti itu tapi jika untuk orang yang terlalu ibaratnya agak pendek seperti itu ya dia pas untuk penyetelan seperti ini jadi kan iya kupingnya tidak langsung mentok kesini ya tidak harus mentok ke pol seperti itu jadi ini kita kuping separuh otomatis sudah dapat untuk kupingnya untuk gimana kan dia mau masuk seperti itu jadi tujuannya penyetelan kuping atau beda kuping yang di atas ini supaya ini lebih tinggi beda kupingnya jadi waktu kita injak dia lebih maksimal menekan untuk minyak arimnya ya atau minyak kupingnya seperti itu jadi penyebabnya yang mobil ini yang gigi persalangnya yang tidak mau masuk ini masalahnya ada di sini untuk penyetelannya ini kurang tinggi ya jadi kita cukup kita tinggikan untuk penyetelan yang di beda kupingnya sini ini jangan khawatir untuk penyetelan beda kuping ini ya ini biarpun tinggi otomatis tidak berpengaruh sama tekanan yang di poster kuping di bawah jadi tidak tidak selip ya tidak mempengaruhi selip tidaknya di kampas kuping tinggal orangnya saja yang atau drivernya saja yang cara pemakaiannya ya atau menginjak kupingnya seperti itu jadi ini kalau tinggi sepertinya otomatis kita angkat aginya ya harus sepol ya seperti itu oke kita tes dulu untuk mobilnya oke ini kita tes dulu untuk mobilnya ya tapi kan angin di atas 5-6 golok seperti itu oke kita kuping ya nah ini separuh seperti ini ya Hai dia langsung mau ya seperti ini kopeng tidak mencob seperti ini jadi kita ingin separuh seperti ini kopeng sudah mau seperti itu jadi untuk modal kopeng atau di penilaian tidak mau masuk ya permasalahannya cukup kita setel di penyetelan modal kopeng ini masalahnya untuk silnya ini baru diganti ya sekitar beberapa hari kemudian itu kemungkinan untuk rumah silnya yang di master kopeng yang di atas ini ya ini sudah mulai aus yang sudah ya jadi dia harus kita setel untuk ini setelan yang di kopeng yang di bawah ini dengan tujuan untuk menekan silnya dia lebih tepat ya kalau kita setel ini otomatis untuk setelan yang di atas dia lebih menekannya tepat ke bawahnya daripada yang belum setel saya kalau di belum bisa dia ada freenya ke atas ya banyak lainnya kalau kita setel ini otomatis dia langsung menekan kita injak seperti ini seperti itu jadi untuk masa kopeng di atas ini sudah mulai haus jadi jika kan kita ya punya permasalahan yang sama jika untuk master kopeng ini silnya sudah diganti tapi gigi bernalaman tidak mau masuk ya kekeras atau susah masuknya pada waktu untuk jalan seperti itu ini coba kita tes untuk kita setel ya untuk penjalan pada kopeng yang di atas ini kita tinggikan dengan tujuan untuk penjalan kopeng yang di atas ini kita setel ya dia menekannya lebih cepat masalahnya dia langsung kena langsung ke silnya seperti itu jadi cukup kita setel seperti itu mas bro ya jadi ini untuk master kopeng yang di atas ini sudah sedikit aus tapi sudah lebih ya ini jalan kopengnya mau masuk seperti ini ini sayang jalan kopengnya tidak perlu masuk cukup separuh ya seperti ini keyboard ngeleng dia sudah mau masuk oke seperti itu untuk cara mengatasi keyboard ngeleng dia tidak mau masuk untuk kulit di muluhan 260 Ti jika ada kurang lebihnya semoga maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati